Ya, 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 terbaru dikabarkan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan China kembali memanas. Nah, memanasnya hubungan di antara keduanya ditandai dengan kebijakan kenaikan tarif terkhusus untuk seluruh barang China yang masuk ke pasar Amerika. Apakah ini juga menjadi kondisi, menjadi sikap bakal trade war akan terulang kembali? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam was-was mobil listrik murah China, Amerika Serikat mulai perang dagang baru. Kita mati di slide pertama di mana pemerintahan Biden mengumumkan tarif baru terhadap impor China senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 288 triliun rupiah yang dianggap pasar tentu akan memancing respon keras dari pemerintah China saat ini. Apalagi gedung putih beralasan kebijakan ini perlu untuk dilakukan guna melindungi industri Amerika Serikat dari persaingan yang tidak sehat. Mulai tahun ini Presiden Joe Biden mulai menaikkan tarif impornya atau tarif impor khusus dari kendaraan listrik China sebanyak 4 kali lipat dari 25% menjadi naik 100%. Nah sangat besar sekali kenaikannya karena memang bukan hanya itu barang lain dari China seperti panel surya juga akan naik tarif impornya sebesar 50% dari sebelumnya 25%-an saja. Sementara tarif-tarif begitu ya, tarif impor terhadap beberapa barang impor baja dan juga aluminium China akan meningkat juga dari 25% atau menjadi 25% dari sebelumnya di level yang lebih rendah. Dan tentu masih banyak lagi sejumlah barang China yang tarifnya atau kenaikan tarif impornya naik di pasar Amerika atau yang masuk pasar Amerika akan dikenakan tarif yang tinggi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan Joe Biden. Padahal kalau dilihat pasar mobil listrik China saat ini atau kondisi saat ini sedang ramai-ramainya begitu ya membanjiri seluruh negara di dunia tak terkecuali penjualan EV di Amerika yang terbilang sangat baik. Dengan adanya kenaikan tarif impor yang juga dikenakan ke mobil listrik, baterai litium hingga komponen semikonduktor ke Amerika Serikat ya bisa saja jadi melempem deh begitu ya produk-produk China yang ada di Amerika Serikat karena memang harganya jadi berpotensi tidak kompetitif lagi atau tidak murah lagi. Lalu apakah benar mobil China justru laku karena memang harganya yang murah ketimbang mobil merek lain ya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah kalau kita lihat harganya atau dari sisi harganya, bicara harga sudah hampir dipastikan. China memang berhasil untuk memproduksi mobil listriknya dengan harga jual yang terbilang murah di pasar EV dunia. Sampai-sampai Joe Biden pun ketar-ketir nih mobil listrik buatan Amerika saja bisa kalah laris begitu ya di negaranya sendiri. Nah ini karena memang hantaman mobil listrik China yang membanjiri pasar Amerika Serikat. Maka dari itu sebagai upaya cabut keris menaikkan tarif impor produk China seperti menjadi senjata Amerika Serikat dalam menghambat terjangan produk-produk China di pasar Amerika yang makin masif di kondisi saat ini. Seperti halnya salah satu produk mobil EV besutan BYD, merek BYD kalau misalnya memang Anda mengetahui begitu ya ternyata di Amerika dijual pada rentang harga hanya 10 ribu dolar Amerika Serikat saja atau setara dengan kalau dirupiahkan 160 jutaan lah. Nah ini tentu sangat jauh apabila dibandingkan dengan harga mobil listrik lainnya begitu ya atau merek lainnya misalnya saja produk-produk Tesla yang harganya dijual lebih mahal tentunya. Nah lalu bagaimana sih tren penjualan mobil listrik China sampai-sampai bisa membuat Amerika Serikat ketar ketiga. Kita lihat di sana selanjutnya. Nah kalau kita lihat tren penjualan mobil China disini memang andai kita melihat dari data Restart Energy Transition Solution yang dirilis pada awal tahun ini menunjukkan menunjukkan bahwa tren penjualan mobil listrik China di pasar-pasar utama global memang menunjukkan tren peningkatan. Bisa kita lihat di sini di mana grafiknya yang kita ambil dari Restart Energy ini terlihat begitu ya yang warna merah adalah penjualan atau share dari produk-produk mobil EV China terhadap share di pasar global. Karena memang kalau dilihat dari yang warna merah ini terjadi peningkatan yang cukup masif begitu ya di tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2024. Nah ini juga tentunya dari grafik ini kita bisa lihat bahwa merek China mampu mengalahkan merek-merek Eropa juga nih yang ternyata penjualannya walaupun meningkat tidak bisa juga mengalahkan share dari produk EV atau mobil-mobil EV besutan Tiongkok. Dan menurut Restart Energy Tiongkok saat ini telah mendominasi sektor kendaraan listrik global. China juga menyumbang 69% dari seluruh penjualan kendaraan listrik periode Desember 2023 sekaligus China juga mulai meningkatkan target penjualan kendaraan listriknya agar makin masih sebarannya begitu ya di dunia, makin banyak lagi mobil-mobil Cina di dunia. Nah dilihat juga dari kondisi yang ada saat ini juga membuat para pemain EV lainnya juga berpotensi menjadi lebih sulit berkompetisi dengan hantaman mobil EV Cina yang harganya jauh lebih terjangkau. Nah seperti itulah persaingan bisnis nyata. Tentu harga juga menjadi penentu dari keputusan yang akan diambil oleh konsumen sebelum akhirnya membeli produk tersebut. Semoga persaingan dagang yang terjadi antara China dan juga Amerika Serikat tidak makin memanas karena memang bisa saja membuat perlambatan ekonomi global andai ada masalah dagang di kedua negara ini. Karena memang Amerika Serikat dan juga China masih menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia tentu apabila kedua negara ini terlibat dalam trade war berkepanjangan berpeluang membuat ekonomi global terganggu dan juga memberikan dampak negatif ke seluruh dunia atau ke negara lain di dunia tak terkecuali negara kita tercinta Indonesia. Tak dipungkiri karena memang dilihat dari perdagangannya atau sisi perdagangannya Amerika Serikat dan juga China masih menjadi mitra dagang utama kita juga bagi negara kita tercinta Indonesia. Semoga masalah ini cepat menjadi atau mendapat solusian terbaik dan kedua negara atau kedua pemimpin negara bisa saling bertemu ngopi bareng begitu ya bertatap muka lagi.